Bang WPS itu artinya apa sih dan kepanjangannya apa Oke kita mulai dari kepanjangannya dulu WPS itu adalah welding prosedur spesifikasi ya lor Untuk acuan para welder Nah ini bisa disebut juga prosedur tertulis tentang pengelasan yang sudah terkualifikasi ya lor Jadi fungsinya ini untuk memberikan arahan atau panduan Dalam membuat pengelasan produksi lor Sesuai dengan persyaratan dari standar yang dipakai Ya kalau ditanya WPS itu apa ya WPS itu acuan lor Pada intinya WPS itu pedoman bagi kita para welder ya lor Untuk mengerjakan suatu proses pengelasan Jadi ya pegangan para welder atau acuan kita dalam mengerjakan pengelasan Yaitu WPS ini lor Jadi kalau ada yang bilang WPS itu ibarat koki dengan resepnya Ataupun pelaksana lapangan dengan gambar tekniknya Atau arsiteknya ya itu ya seperti itu lor Itu sama saja lor Welder itu ya punya pegangannya ya WPS ini namanya lor Nah bisa dibahami ya lor Nah terus WPS itu didapat dari mana mas? Misalnya begitu lor Nah ini atau siapa yang membuat WPS ya WPS itu dibuat oleh perusahaan lor Melalui beberapa welder dan setiap step atau proses pengelasannya itu akan direkod lor Atau didata pada form WPS Jadi misalnya gini lor Jika perusahaan mendapatkan sebuah proyek kapal misalnya lor Terus kita ditunjuk untuk membuat WPS dengan posisi 4G misalnya Ya semua proses pengelasan kita itu dicatat lor Join desainnya tipe apa, ampernya berapa, kawat ukuran berapa, dan berapa pas, berapa layar itu semua direkod lor Dan test piece hasil pengelasan beserta data-datanya itu nanti akan kita kirim dan kualifikasi menggunakan PQR ya lor Atau PQR Nah nanti rekaman kualifikasi atau hasilnya itu nanti akan digunakan untuk WPS itu tadi lor Jadi intinya begini lor Di atas WPS itu ada yang namanya prosedur kualifikasi rekod atau disingkat PQR ya lor Jadi WPS ini kita buat kemudian kita uji test piece-nya atau test piece hasil pengelasan beserta data-datanya Itu kita uji menggunakan prosedur kualifikasi rekod tadi Dan WPS itu baru bisa digunakan atau bisa disebut sudah terkualifikasi jika sudah lolos proses PQR tadi lor Nah jadi intinya WPS tersebut belum bisa dipakai atau belum terkualifikasi jika belum teruji PQR Begitu boloh itu sepengetahuan saya ya lor Itu sepengetahuan saya begitu Jadi mohon untuk teman-teman yang lebih senior atau sedulur-sedulur WI bisa ditambahkan di kolom komentar ya lor Ini saya hanya menjelaskan atau mengutarakan sebatas pengetahuan saya saja Jadi ya intinya itu tadi lor WPS itu ya kita gunakan sebagai acuan Nah itu WPS itu berdasarkan standar dari perusahaan masing-masing lor Jadi setiap perusahaan itu memiliki standar WPS yang berbeda Dan WPS itu baru bisa kita gunakan ke barang produksi jika sudah melalui proses PQR itu tadi lor Tapi jika untuk pelatihan biasa itu kita menggunakan contoh-contoh WPS atau kopian WPS dari test piece yang sudah-sudah itu juga tidak apa-apa lor Namanya hanya untuk pelatihan atau tes-tes biasa saja itu tidak apa-apa lor Tapi untuk barang produksi apalagi itu PT Bonavit atau barangnya itu vital Yaitu harus WPSnya harus terkualifikasi PQR dulu lor Oke itu saja yang bisa saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh